Oke baik, sekali lagi selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk di sore ini bisa join untuk webinar session kita hari ini. Sekali lagi perkenalkan nama saya Frank Lim, saya Regional Marketing Manager dari Yes Education. Dan hari ini kita ada updates dari UTS College. Jadi hari ini kita ada Bu Mariam dan Yuli dari UTS College. Jadi hari ini Bu Mariam dan Yuli akan memberikan updates tentang pre-master program di UTS College. Seperti biasa teman-teman, jadi setelah sesi presentasi nanti kita akan ada Q&A session. Tapi selama sesi presentasi, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung di drop di Q&A box ataupun chat box untuk setiap pertanyaannya. Nanti kita akan bahas setelah sesi presentasi. Oke, kalau gitu sambil kita menunggu juga teman-teman yang lain, kita mulai saja. Jadi untuk Bu Mariam, bisa dimulai. Bu Mariam masih mute. Selamat sore, terima kasih Pak Reglin dari Yes Education. Hari ini kita akan melakukan sharing of information dengan program baru kita yaitu pre-masters. Kalau ada pertanyaan, kapan aja kalau ada pertanyaan, silakan masukkan di Q&A box. Jadi nanti kalau ada yang bisa dijawab, kita bisa langsung jawab. Dan juga kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, bisa juga di stop, tapi bisa juga nanti ditaruh di Q&A dan nanti kita jawab. Terima kasih banyak Pak Reglin atas waktunya. Saya diberitahu bahwa ini ada mungkin sekitar 11 dari grupnya Yes Education yang akan menyimak hari ini. Jadi selamat datang. Salam kenal dari saya, Mariam. Dan juga saya bersama dengan tim saya, ada Juliana Joe, yang juga menangani program UTS College. Kita sangat senang. Ini pakai Bahasa Indonesia aja atau Bahasa Inggris nggak apa-apa ya? Ya, bisa. Bahasa Indonesia. Jadi kita senang sekali hari ini bisa memberikan informasi mengenai program pre-masters. Sampai saat ini UTS College biasanya menangani yang namanya program undergraduate. Jadi ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk menambah dan expand program-program yang kita miliki. Jadi biasanya kita menjalankan program yang kaitannya dengan undergraduate. Sekarang kita masuk ke postgraduate. Tapi yang kualitas yang kita berikan itu sama dari segi perhatian kepada student, jadi student center program, untuk graduate market pada saat ini. Jadi mereka masuk ke dalam transitional learning di UTS College. Jadi first intake-nya sebenarnya kita berikut intake-nya ada Oktober. Jadi kita berharap kalau ada yang tertarik nanti kita bisa bahas lainnya. Dan program ini juga sejalan dengan program UTS. Karena UTS itu sekarang mempunyai program yang sampai 2027 yang objektifnya adalah lifetime of learning approach. Jadi mereka akan membangun defensifikasi dari UTS international cohort-nya. Kita akan fokus juga di postgraduate market. Ini karena semuanya adalah dari channel partner, atau agent, makanya kita akan berikan lebih banyak juga selling point, selling point yang bisa ditawarkan pada saat ada murid yang tertarik. Pertama, dari student benefit, program ini akan memberikan rasa percaya diri dan juga informasi kepada murid supaya pada saat mereka masuk master's di Australia dan itu akan lebih sukses. Itu tujuannya. Seperti sama kalau kita bayangkan dengan UTS college, bahwa kita mempersiapkan murid-murid undergraduate supaya yang tadinya mungkin kurang siap pada saat masuk UTS kemungkinan sukses lebih tinggi. Dan mereka juga akan pada saat mengambil program postgraduate premaster ini, mereka akan mendapatkan higher education qualification, yaitu graduate certificate. Jadi pada saat mereka di UTS, murid itu bisa partisipasi dengan arah, apa, approach-approach dari UTS sendiri yang terkait dengan industri. Kita juga di UTS juga akan sangat fokus kepada entrepreneurial skills sama UTS sangat kuat dalam komitmen memberikan support di karir. Jadi ini akan benefit bagi murid yang masuk ke master's program di UTS. Berdasarkan riset yang kami lakukan, master's itu merupakan jumlah murid yang cukup signifikan di Australia. Jadi banyak yang belajar master's program di Australia dan lebih dari setengah of higher education courses itu adalah postgraduate. Jadi secara lebih spesifik, kita juga melakukan interview dengan berbagai partner kita di berbagai regional. Bu, mohon maaf, ini selanjutnya sudah jalan atau belum ya? Masih sama, Pak. Oh, oke. Dan kita membawa, mendapatkan data itu dari postgraduate dan kita juga berbicara dengan internasional office. Jadi kita bekerjasama dengan semua lini di organisasi. Dan data ini memberikan insight bahwa kita bisa memberikan sesuatu yang berguna untuk postgraduate program. Kalau kita lihat di sini, statistik dari Australian guru of statistics, demographer Bernard Salt, itu juga melihat bahwa influence dari income di graduate degree lebih tinggi. Jadi dengan postgraduate qualification, biasanya mereka akan mendapatkan income yang lebih tinggi. Jadi kita ingin memberikan masuk ke dalam postgraduate ini walaupun sudah lulus bachelor, mereka bisa mengambil postgraduate dengan program pre-masters yang membantu masuk ke dalam master program itu. Sekarang mungkin ada yang bertanya. Tadi sudah ada ini ya, maaf ya, Pak. Jadi ini tadi yang hilang, Pak Franklin. Ini sudah muncul. Sudah muncul ya. Jadi dengan adanya, ini ada statistik yang mengatakan bahwa education and still pay, terus terang pastinya setelah graduate degree akan lebih tinggi. Sekarang kita lihat, bedanya apa antara program UTS graduate certificate program sama UTS college pre-masters program. Jadi kalau dilihat kenapa pre-masters itu dibuat, padahal juga graduate certificate. Sebenarnya perbedaannya cukup besar ya. Kalau yang di UTS sendiri, yaitu graduate certificate, graduate diploma, master degree secara umum, itu IELTS-nya 6,5. Dengan writing 6,0. Atau TOEFL IBT-nya 79 sampai 93. Dengan 21 di writing. Sama academic requirements-nya biasanya bachelor's degree atau AQF 7. Kalau UTS college pre-masters program, kita bisa menerima murid dengan IELTS yang 6,0, tapi writing-nya juga 6. Atau TOEFL IBT-72 dengan writing di 21. Dan mereka mempunyai kualifikasi academic degree-nya associate degree di AQF 6. And who are we targeting? Yang kita targetkan, itu ada dua tipe murid. Satu adalah yang mempunyai minimum academic requirement untuk post-secondary school qualification, E-program dengan AQF 6. Jadi misalnya ada associate degree atau advanced diploma, atau higher. Di Indonesia, kalau kita lihat itu mereka memilih tidak diakui, yaitu C. Kalau sekarang kan yang diakui bachelor's degree-nya adalah A dan B. Sekarang mereka memilih C. Itu salah satunya. Jadi itu di Australia dianggap sebagai AQF 6. Mereka yang mempunyai kualifikasi sama dengan AQF 6 atau AQF 7, tapi tidak memenuhi persyaratan masuk UTS graduate program, bisa masuk ke pre-masters. Jadi misalnya mereka tetap sudah punya AQF 7, tapi ternyata ada sesuatu yang kurang. Sehingga mereka tidak bisa diterima di master's di UTS. Mereka bisa masuk melalui pre-masters. Student-student yang ada itu juga dari Vietnam, Indonesia, Thailand, Filipina, India, dan Bangladesh, tapi juga bisa dari Cambodia, Myanmar, ataupun Nepal. Jadi applicants yang mempunyai AQF 7 bachelor qualification, yang sama dengan AQF bachelor qualification, tapi ini adalah tipe murid yang kedua, yang hanya mempunyai overall IELTS score yang 6. Jadi mereka tidak harus mengambil AE 5 atau Academic English Program, mereka bisa langsung masuk ke pre-masters program dan menjalani program pre-masters ini sambil mereka menambah ilmu bahasanya. Di dalam yang sudah termasuk di dalam program itu sendiri. Kalau daerah-daerah yang pre-masters program yang sering dijalankan itu memang biasanya adalah di beberapa negara. Di Indonesia mungkin ada, walaupun mungkin tidak sebesar yang biasanya, tapi ini kita lihat bahwa ada kebutuhan juga untuk mempersiapkan diri ke master's program. Untuk pre-masters overview, kita lihat di sini ada guaranteed pathway dengan 24 credit points towards selected master's degree. Jadi kalau mereka mengambil program kita, pre-masters, itu ada 24 credit yang diterima untuk program-program master di Fakultas Business, Engineering and IT, Arts and Social Sciences, dan Transdisciplinary Innovation. Programnya diakreditasi sebagai graduate certificate, yaitu Australian Qualification EQF Label 8. Jadi kalau mereka masuk di EQF 6, lalu masuk ke master's, itu bisa diakui di EQF level 8 untuk yang graduate certificate-nya. Ini juga program ini didesain untuk bisa mengembangkan bahasa dan program akademisnya dengan memberikan beberapa subjek di bahasa Inggris untuk post-graduate study. Jadi bedanya adalah kalau kita mengambil academic English, seringkali mungkin merasa bahwa itu lebih umum. kalau ini sangat-sangat fokus kepada penggunaannya di post-graduate study. Dan dimasukkan, yang di sini adalah embedding skills-nya itu ke dalam adapted UTS subjects. Ada berapa jenis master's programnya? Kita ada program yang dua, jadi ada tiga jenis program berdasarkan jurusannya. Satunya graduate certificate in accounting and finance. Dua, graduate certificate in communication. Dan ketiga adalah graduate certificate namanya technology practice. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut masuknya ke mana. Yang pertama, kita punya program yang accelerated hanya empat bulan. Jadi ini adalah murid-murid yang mungkin di Indonesia adalah yang EQF 6, misalnya masuk universitas yang akreditasi C. Tapi juga sebenarnya diploma, ada beberapa D3 yang mungkin bisa qualified. Jadi ini sebenarnya usulan kami adalah kalau ada murid-murid yang dari D3 yang masuk EQF 6 dari universitas yang akreditasinya A dan B, bisa dicoba untuk mendaftar. Walaupun itu tentunya akan diseleksi lebih lanjut. Yang kedua adalah 8 bulan. 8 bulan adalah program standar. Di mana programnya ada 2 semester, jadi per semester 4 bulan. Dan juga subjeknya ada 5-6 subjek yang termasuk di dalamnya adalah bahasa Inggris. Jadi yang standar itu adalah bagi yang membutuhkan bahasanya. Nah, ini adalah student experience-nya. Apa yang dirasakan oleh murid-muridnya itu sama dengan apa yang dirasakan murid UTS College secara umum, yaitu kita benar-benar memberikan self-guided online content untuk bisa mereka pelajari pada masa talkingnya sendiri. Mereka bisa berpartisipasi di dalam live classes dengan diri-buru sama feedback. Mereka bisa juga koneks sama kolaborasi dengan teman-temannya juga. Dan kita mempunyai sesuatu yang namanya achievement dengan digital badges for further study and employability. Jadi mereka akan kalau sudah mencapai beberapa kemampuan atau skill, itu mereka bisa mendapatkan digital badges yang bisa diakui oleh beberapa employer. Mereka bisa lihat oh orang ini sudah punya skill ini, yang punya skill itu. Dan itu berdasarkan digital badges itu. Selain itu, mereka, muridnya akan memiliki akses di live class academic support. Di sini advisor, jadi study success advisor. Study success advisor di sini adalah tim yang memberikan advice atau bantuan kepada murid-murid. Jadi akses kepada support itu juga. kalau kita lihat apa sih key selling points yang bisa kita berikan sama murid bagi yang mau ambil pre-master program. Yang satu adalah guarantee entry to UPS. Jadi mereka mendapatkan 24 credit point towards master's degree. Jadi itu kalau mereka selesai, mereka masuk ke master's program. tentunya itu tergantung dari mereka pada saat menyelesaikan. Mereka harus dapat lulus dari program tersebut. Kedua, subjeknya itu sama dengan semester pertamanya UTS master's degree. Jadi mereka masuk ke semester 2 UTS. Jadi itu adalah progression masuk ke dalam UTS. Dan graduate certificate ini juga diakui oleh tertiary qualification. Bisa untuk dipakai supaya bisa menyelesaikan UTS master's program secara full. Di sini juga muridnya bisa menggunakan program yang kita jalankan untuk learning, jadi model of learning-nya, di mana pelajaran itu dapat dengan platform interaktif yang tempas dan kita punya model learning model. Dan juga semua support-nya ada, yang built-in dan juga support yang diberikan yang beda kalau langsung masuk ke universitas level. Ini terutama murid-murid yang mungkin tidak pernah belajar di luar negeri, ingin masuk dan sukses di universitas, bisa melalui program ini dulu. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan, jadikan selling point adalah the accredited digital badges. Jadi ada skill-skills yang diachieve sama murid-murid ini yang bisa diakui oleh further future employers atau untuk belajar yang berikutnya. Benefit yang lain, kalau misalnya murid itu belajar di pre-mesters, itu juga dihitung oleh pemerintah sebagai bagian dari dua tahun Australian study requirement untuk post-study work rights. Jadi mereka bisa bekerja di Australia kalau sudah belajar dua tahun. Jadi kalau mereka belajar dengan ini, ini juga bisa diakui sebagai bagian itu. jadi walaupun nanti menyelesaikan DTS-nya tidak sampai dua tahun, itu bisa diakui juga. Enter our standard program dengan IELTS tidak sampai, karena dari 0 ke 6,5 seringkali sulit. Dan mereka bisa memulai academic subject dari semester pertama dan bahasa inggris sekalian. Jadi tidak harus menunggu belajar akademiknya, karena terkadang motivasi murid itu turun kalau mereka harus belajar bahasa inggris itu baru masuk ke akademik. Dengan cara ini mereka sekaligus belajar akademiknya. Dan juga ini membantu bagi yang tidak terbiasa juga belajar di sistem luar negeri atau sistem Australia. Mereka bisa mengembangkan pemampuan akademik sama inggris, sama soft skill-nya supaya mereka siap di UTS ataupun nanti setelah selesai universitas. Kita juga memiliki scholarship, jadi itu juga bisa menjadi benefit lainnya bagi yang mau ambil. ini pathway-nya. Ada dua. Satu UTS pathway yang pertama adalah kita dari pre-master yang 4 bulan itu yang bagi yang mungkin kualifikasi akademiknya. Mereka mencoba masuk UTS tidak diterima. Tapi bukan karena tapi mereka sudah punya academic requirement bahasa inggrisnya sudah oke. Ini dia bisa masuk lewat yang 4 bulan. Yang nomor dua, mereka mempunyai masalah di bahasa. Jadi mereka butuh untuk meningkatkan bahasanya dari 6.00 ke 6.5 tapi tidak perlu karena bisa lewat film master's nanti bisa langsung dari pathway ke master's programnya. Jadi pathway 2 itu adalah standar program dengan 2 semester. Sekarang ini yang kita program pertama adalah di accounting and finance. Jadi ini adalah accelerated program contohnya adalah seperti ini. Mereka 4 bulan belajar IELTS-nya 6.5 atau IQF 6 dari academic entry requirements-nya. Ini inteksnya ada 2. Lalu mereka ini fee-nya kalau dilihat di sini 21.000 dan study mode-nya live online atau face-to-face. Pada saat ini selama masih berjalan seperti ini bisa live online. Mereka mendapatkan UTS College Graduate Certificate dengan 24 credit points. Ini adalah subjeknya bisa dilihat. Ini sama untuk bisa mempersiapkan diri ke master's programnya. Jadi itu berjalan sebagai pathway ke UTS Master's of Professional Accounting Extension Extension dan UTS Master's of Finance Extension. Kalau Accounting and Finance Standard program ini harganya 23.500 dan itu jumlah semester-nya dua. Tambahan program-nya kalau kita lihat ada namanya English for Post-graduate Study tambahannya. Dua program ini. ini untuk communication contohnya ini sama sebelah kirinya mungkin biayanya lebih rendah atau Rp11.000 dan ada tiga core subject yang dipelajari media law and accountability human communications design thinking ini nanti bisa masuk ke Master's of Strategic Communications yang untuk standar program ini fee-nya di 23.500 dan tambahannya adalah English for Post-graduate Study. Setelah itu mereka masuk ke semester dua di Master's of Strategic Communication. Yang ketiga program pre-masters yang kita miliki dan kita tawarkan adalah Technology Practice Accelerated Program. ini lebih banyak pilihannya untuk masuk yaitu bisa setelah mengambil program ini bisa masuk Master's of Engineering Extension Master's of Professional Engineering Master's of IT dan Master's of Data Science and Innovation dan ini sebenarnya cukup menarik ini fee-nya 22.000 dan ini cukup menarik karena zaman sekarang ini kita Master's of Data Science and Innovation sangat kalau kita lihat industri Indonesia kan digitalnya sangat berkembang jadi kalaupun orang Indonesia ingin belajar Data Science Innovation bisa coba melalui pre-masters ini yang untuk dua semester jadi yang ini masuk sama bedanya adalah di four subjects ada tambahan English for Postgraduate Study jadi kalau kita lihat dari 2021 fee-nya sekarang seperti ini jadi untuk Entry Require menu seperti ini kalau kita lihat Australian Qualification Framework IQF seperti ini jadi kalau kita lihat di level 6 ini adalah syaratnya biasanya untuk Master's itu harus IQF 7 Bachelor's Degree jadi kita dengan pre-masters bisa masuk di IQF 6 untuk informasi lebih lanjut kalau mau cari di online itu bisa lihat di utscollege.edu.au di pre-masters program ada informasi lebih lanjutnya disitu untuk sekarang itu dulu Pak Franklin nanti bisa saya share informasi lain mungkin sambil menunggu kita bisa ini dulu ada Q&A ya pertanyaan baik-baik boleh Bu Mariam jadi terima kasih Bu Mariam untuk update-nya jadi teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan tentang pre-master program di UTS College bisa langsung aja di drop pertanyaannya di Q&A box ataupun chat box dan nanti kita bisa sama-sama bahas kalau boleh saya tanya mungkin ada yang bisa menjawab dari yang ini untuk saat ini gimana minat mengenai master's program di Indonesia kalau bisa saya tanya pada yang hadir hari ini mungkin bisa ini untuk Australia bisa di share mungkin lewat chat box ini bentuknya bentuk webinar ya Pak webinar ya betul kalau ada yang mau ngomong langsung bisa juga raise hand nanti kita bisa Allah untuk speak directly jadi bisa langsung aja klik untuk raise hand nanti kita bisa Allah untuk ngomong langsung ya makanya ada satu lagi yang sering ditanya ya coba saya cek itu mengenai IQF equivalence program kalau memang belum ada coba saya nanti berikan masuk ini tambahan ya Pak ya sebentar boleh ini yang dari tim yang ada di sini itu daerahnya dari mana aja ini ada dari Jakarta ada dari Bali ada dari Pontianak juga ini ini ada beberapa pertanyaan ya dari saya mungkin share aja beberapa pertanyaan mengenai premasters biasanya yang sering ditanya yang sering ditanya adalah entry requirement mungkin saya kita sampaikan itu juga jadi entry requirement itu kan keliatannya mirip ya tapi sebenarnya apa sih perbedaan yang mendasar dari premasters dan UTS jadi sebenarnya yang paling beda di sini adalah yang standard program yang terutama yang itu adalah bahasa inggrisnya itu tentunya sangat beda ya jadi kalau ada murid-murid ada yang raise hand itu satu siapa kita kan Indonesia oh iya Vita mungkin mau bertanya langsung silahkan bisa di unmute kemudian bisa langsung bertanya aja halo Vita halo iya Vita ada yang mau ditanyakan langsung mungkin atau kepencet kali ya iya atau mungkin kalau mau itu nanti bisa langsung di pnibox atau pencet box ya iya mungkin kalau misalnya untuk untuk yang saya mungkin teruskan aja yang tadi karena belum ada yang masuk di situ ada yang baru masuk juga kayaknya untuk deadline application berapa lama demi test untuk semester ini tunggu sebentar ya saya akan berikan yang ini ya saya akan jadi untuk admission tahun ini sebentar itu karena kita program di Oktober ya mungkin Juliana bisa bantu jawab di sini untuk deadline application biasanya satu bulan Bu sebelum commencement ini date jadi saya akan cek ini ada sebenarnya di website ada cuma saya coba kasih informasinya jadi memang biasanya sebulan sebelumnya tetapi pada saat ini dengan online kita bisa menerima lebih dekat dengan tanggal mulai jadi nanti ini dengan siapa tadi maaf jadi untuk deadline application biasanya untuk saat ini karena di Oktober kita sekarang masih menerima dan di September masih menerima ya sampai sebelum Oktober biasanya masih dua minggu sebelumnya masih bisa terima karena ini dengan sistem online-nya kalau dalam kondisi biasa untuk travel tentunya harus lebih lama lagi karena ada urusan sisa yang harus dibereskan jadi memang kalau dibilang deadline application memang biasanya itu adalah sebulan sebelumnya tapi untuk saat ini kita bisa lebih dekat ke tanggal kita punya program mulai di Oktober dan kita bisa menerima lebih dekat ke deadline-nya nanti informasinya kita akan sampaikan jadi dengan Vita Yuli nanti akan kirimkan detailnya deadline-nya untuk pada saat online learning ini jadi kalau memang sekarang ada potensial student misalnya seperti itu tolong sampaikan karena kita juga bisa memberikan khusus untuk khusus untuk yang pre-master kita punya dedicated namanya commission dan insentif untuk agensi dan juga kita bisa bantu dengan mungkin scholarship yang kita bisa bahas untuk membantu jadi itu nanti case by case jadi silakan disampaikan ke Pak Franklin ya boleh tadi dijelaskan bahwa program bisa dihitung untuk apakah maksudnya durasi kedua bisa ya betul Pak betul jadi durasinya bisa dihitung jadi kalau dia masuk ke UTS yang pre-master juga dihitung durasinya betul sekali jadi sekarang ini kan Australia mengakui bahwa pelajar yang kita online pun dianggap diakui sebagai postgraduate visa duration jadi sekarang masih bisa seperti itu dan memang benefitnya adalah justru bagi orang yang mau pre-master ini kalau memang biaya itu menjadi isu kan biasanya dengan adanya di Indonesia sekarang ini kesempatan juga buat mereka mengambil pre-master meskipun jadi mereka durasi itu jadi dihitung karena mereka sudah apply juga tapi karena bagi kita di test college karena programnya masih online itu biasanya untuk ekseptansi bisa lebih mundur tapi nanti tepat tanggalnya kita akan sampaikan kalau sekarang di Indonesia yang kita fokuskan untuk program pre-master ini adalah bagi yang ingin ke master program tapi IELTS-nya kurang jadi mereka IELTS-nya mungkin di 6,0 mereka kadang-kadang ada yang agak sulit menaikkan mungkin nulisnya bagus tapi ternyata hearing-nya susah jadi ini bisa melalui program pre-master dan juga untuk langsung dianggap setara dengan bachelor di Australia bisa melalui program pre-master mungkin itu dari saya kita ada beberapa yang tadi saya mulai tadi adalah ada beberapa pertanyaan biasanya dari murid channel partners mengenai program pre-masters ini jadi pre-masters ini juga ada pertanyaan masuk di chatbox kalau by the time pre-master sudah selesai tapi border belum buka apakah bisa di-diver untuk master programnya bisa atau apakah ada option untuk master itu mungkin mulai online untuk bisa mulai online master ada opsinya dan sekarang kan di Indonesia sudah ada namanya OLC online learning center jadi kalau memang ingin belajar dengan peers atau dengan kawan-kawan sesama UPS itu bisa berkumpul di partner universitas kita universitas di Nusantara dan ada kompensasi juga kalau misalnya mereka pergi dan itu ada kompensasi funds juga yang bisa dipakai dimana kita bisa entah itu kos di sana dan travelnya ke kampus itu belajarnya tetap online tapi bisa ada interaksi dengan sesama Mood PTS kalau memang ternyata border masih belum buka di sisi lain karena ini adalah graduate certificate sebenarnya nggak harus langsung bisa aja itu stand alone as a qualification graduate certificate jadi tapi diakuin tapi memang kita sampaikan ke free master supaya memang rata-rata orang adalah ingin menuliskan langsung oke itu untuk pertanyaan Pak Edrik mungkin ada lagi pertanyaan sebelum mungkin Bu Maria lanjut untuk share tentang beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tadi ya mungkin saya teruskan dulu ya Pak Franklin boleh jadi pertanyaan yang sering ditanya apa sih bedanya unique selling point pre-masters dibandingkan dengan UTS budget certificate atau langsung masuk ke UTS master's program ya yang utama adalah UTS college sama UTS itu tidak berkompetisi sebenarnya jadi kita memberikan opsi bagi murid-murid jadi program itu punya fungsinya masing-masing pre-masters program itu utama yang bisa kita ini apa tawarkan adalah memang lower IELTS requirement dan jadi lebih waktunya lebih sedikit untuk murid dan juga bahasa Inggris itu dimasukkan ke dalam graduate certificate itu yang disamakan dengan semester pertama di UTS master's degree jadi tidak ada waktu yang hilang di situ kedua kita juga articulation untuk master's UTS itu juga garanti pada saat successful completion dengan 24 kredit jadi itu adalah tambahan benefitnya dimana mereka juga bisa langsung masuk mendapatkan graduate certificate sama EGF 8 kualifikasinya jadi memang beda antara UTS college dan UTS langsung masuk master's itu beda karena kualifikasi entry requirement itu juga beda ada tambahan bahwa requirement untuk graduate certificate and technology practice itu ada yang requirementnya bachelor's degree jadi untuk program tertentu seperti yang engineering seperti itu mereka butuh bachelor's degree jadi memang perlu S1 dimana S1 itu diharapkan diperlukan karena tidak semuanya jadi ada yang graduate certificate and technology practice itu kan masuknya ke beberapa master's tapi ada juga yang membutuhkan bachelor's degree kenapa karena ada organisasi-organisasi seperti engineers Australia atau Australian computer society yang membutuhkan bachelor's degree untuk bisa diakreditasi oleh organisasi profesional tersebut jadi untuk yang ingin diakreditasi oleh organisasi seperti itu memang perlu masuk dengan bachelor's degree jadi itu lebih karena kebutuhan itu itu paling tambahan juga dari saya kalau yang lain ini pertanyaannya apakah bisa pre-master sekarang UPS mempunyai online learning center ya yang untuk murid UPS dulu ada pertanyaan apakah pre-master's program sebelum masuk UPS sudah bisa bergabung dengan teman-teman yang di UPS di online learning center di Indonesia jawabannya adalah iya jadi sekarang semua murid UPS college bisa mengikuti online learning center yang ada di BSP saya rasa itu mungkin ya kita juga punya scholarship yang 4 ribu sama 8 ribu itu juga waktu itu ditanyakan sama beberapa kali kita melakukan event mereka bertanya apakah ada scholarship tapi itu case by case jadi pada saat apply nanti kita akan consider jumlahnya itu 4 ribu sampai 8 ribu Australian dollars untuk program itu jadi kalau memang ada yang berminat dan ingin mencari scholarship juga kita memberikan scholarship sebesar itu jadi kalau mereka melihat komunikasi 18 ribu ada potensial kita bisa dapat 8 ribu kalau memang kualifikasi jadi ini kita akan lihat case by case oke baik ini belum ada lagi pertanyaan mungkin satu pertanyaan dari saya soal untuk progressing requirements Bu Mariam jadi kan istilahnya student kalau misalnya dia sudah selesai pre-masters program untuk dia bisa lanjut atau progres ke program masternya itu itu dia hanya harus lulus semua subjek atau ada minimum GPA yang dia harus capai dulu di program pre-masternya yang penting dia harus lulus subjek bukan GPA-nya tapi dia harus lulus dari semua test dan itu bisa garanti jadi gak ada minimum GPA harus gimana makanya kita sangat tetap dalam seleksinya di awal karena supaya mereka itu progression ke UTS gak masalah tapi ya seperti yang saya sampaikan ini juga kesempatan buat murid yang ingin belajar master tapi dengan mungkin kualifikasinya tidak bisa langsung diterima di UTS masternya jadi samalah dengan undergraduate begitu ya mereka punya mungkin kualifikasi akademiknya sedikit lebih rendah mereka perlu jadi UTS college jadi mereka dengan nyaman bisa menerima murid ini setelah selesai dari UTS college sama dengan master's program ini jadi mungkin ini adalah murid-murid yang kalau langsung UTS khawatir khawatir mereka bisa masuk oke ini ada tadi yang terlambat datangnya tadi apakah program pre-master hanya ada untuk jurusan bisnis tidak saya coba share sedikit ya screennya lagi jadi kita punya tiga satunya itu adalah ada communication sama ada namanya technology practice I'll share with you the name of the programs ini ya Mbak Sylvie kita punya graduate certificate in accounting and finance communication sama graduate certificate in technology practice dan kalau kita lihat bawah disini ini contohnya untuk accounting and finance ini masuknya pathway-nya kepada master's of professional accounting extension sama UTS master's of finance extension kalau yang program communication dia adalah pathway menuju master's of strategic communication untuk program technology practice itu masuknya ke master's of engineering master's of professional engineering master's of information technology master's of information technology satu extension satu buka lalu master's of data science and innovation jadi ada tiga udah jelas ya kita punya tiga program itu dan yang menurut saya yang cukup menarik sebenarnya adalah pre-master's untuk Indonesia utamanya saya lihat yang sangat menarik itu adalah pre-master's technology practice karena itu mempersiapkan masuk ke yang data science and innovation karena kalau kita masuk ke sana zaman sekarang ini mungkin kalau zaman dulu mungkin sekarang juga masih penting tapi dulu itu kita hampir setelah belajar ngambil MBA kan banyak ya MBA master's of business atau gak master's of business itu sangat popular mungkin sekarang itu justru master's of data science is important and innovation because perkembangan di industri itu apalagi sejak covid tapi even sebelumnya itu pergerakan industri digital digital ekonominya Indonesia itu maju sekali sekarang dan sangat dibutuhkan orang-orang yang mengerti data science and innovation itu sih yang mungkin saya pikir kalau misalnya mau mencoba menawarkan mungkin itu dan tapi yang memang tidak pernah habis kebutuhannya adalah master's of accounting sama finance itu juga tidak pernah of course all the other program is important as well pasti ada yang berminat tapi saya lihat di Indonesia mungkin di master's of business pre-master's and business itu bisa dibutuhkan dan juga dengan yang teknologi praktis itu kalau yang di daerah itu seringkali ada universitas yang mungkin akreditasi C itu bukan karena jelek tapi karena fasilitasnya kurang atau bagaimana jadi kalau bisa dimasukkan ke situ banyak kesempatan buat mereka bisa masuk ke master's di UPS melalui pre-master's jadi saya rasa itu aja dari saya Pak Franklin mungkin kalau Yuliana mau tambahkan sedikit ya mungkin kalau ada tambahan dari Yuli untuk saat ini sudah cukup informasinya tadi sudah jelas jadi mengenai pendaftaran mengenai persyaratan academic English jadi kita hanya tinggal tunggu application-nya aja dari dari ini semua regionnya Yes Education siap oke baik seperti biasa teman-teman juga setelah session ini kalau memang ada tiba-tiba ada inquiry dari students ataupun dari apa namanya parents tentang program ini nanti bisa info ke saya nanti kita bisa pass your inquiry to the UTS College team dan nanti kita bakal get back to you once we get updates yes and if you not sure ya Pak kalau misalnya not sure about qualification silakan langsung aja ke kita kita akan bantu kita akan biatin apakah mungkin mereka mau apply inquiry dulu kita nanti akan cek langsung jadi kalau kadang-kadang EQF 6 ini agak ini ya gray ya Pak ya jadi kadang-kadang bisa menerima sampai D3 atau tidak dan juga bisa B1 di akreditasi C jadi usulan saya adalah kalau memang ada requirement atau interest dari situ silakan aja sampaikan ke Yuli dan nanti Yuli akan dengan tim kita akan melihat setiap case untuk ini karena ini karena program baru jadi kita juga akan lihat case by case and we will let you know also again about the scholarship we have scholarship so this is a benefit for them untuk an opportunity to use scholarship sekarang untuk bisa memulai premaster jadi itu kalau sudah enggak ada pertanyaan lagi kalau gitu sekali lagi terima kasih Bu Mariam dan Yuli untuk waktunya untuk update tentang premaster program untuk hari ini dan thank you so much juga teman-teman dari agent partners kita yang sudah join untuk webinar session ini kalau gitu untuk session ini kita sampai di sini untuk hari ini thank you so much for joining sampai jumpa lagi di sesi-sesi webinar berikutnya stay safe everyone thank you stay safe thank you Bu Mariam bye bye-bye